Halo, apa kabar semua? Welcome back to my youtube channel. Di video kali ini kita akan membuat cemilan dari Singkong. Tapi sebelum ketutup, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda dapat pemberitahuan video terbaru dari saya. Oke, di sini saya ada 1 kg Singkong yang sudah saya kupas. Lalu di sini saya ada 5 sendok makan tepung maizena, 200 gr gula pasir, 1 gelas santan, dan di sini juga saya ada 5 sendok makan gula pasir, 1,4 sendok teh garam, dan 1,4 sendok teh panili bubuk. Jadi boleh dilihat bahan-bahannya sangat simpel sekali. Di sini, langkah pertama kita akan haluskan Singkongnya terlebih dahulu. Boleh menggunakan cara seperti ini di blender atau boleh juga diparut ya. Jadi boleh disesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Di sini saya gunakan blender saja supaya lebih praktis hasilnya dan lebih cepat. Kira-kira hasilnya seperti ini cukup halus juga ya. Jadi boleh dicoba dengan cara seperti ini supaya tidak ribet. Setelah selesai diparut seperti ini, kita akan perah, lalu kita akan pisahkan airnya, dari hasil Singkong parutannya tadi seperti ini. Boleh menggunakan kain bersih. Lalu di sini kita akan peras, kita pisahkan airnya, nanti airnya jangan dibuang ya. Nanti kita akan gunakan juga pati dari Singkongnya, kira-kira seperti ini. Patinya atau hasil rendamannya tadi boleh disisihkan terlebih dahulu. Dan ini dia, setelah selesai kita perah, atau kita pisahkan dari airnya. Lalu di sini langsung saja masukkan 5 sendok makan tepung majenanya tadi. Lalu di sini saya tambahkan juga santan secukupnya, boleh dimasukkan secara perlahan santannya ya. Lalu jangan lupa diaduk-aduk sampai kira-kira semuanya tercampur rata seperti ini. Kalau kira-kira sudah tercampur rata seperti ini, lanjut di sini kita akan masukkan hasil dari rendamannya tadi. Ini dia hasil dari rendamannya tadi. Atau pati dari Singkongnya, kita masukkan ke dalam adonannya. Supaya nanti hasilnya lebih maksimal lagi, atau lebih bagus lagi ya. Dan ini dia, setelah selesai tercampur semuanya, jangan lupa, ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi boleh disesuaikan dengan ukurannya ya. Di sini saya bagi rata menjadi 2 bagian. Lalu di bagian pertama di sini saya akan masukkan gula pasir, kurang lebih 4 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk sampai kira-kira semuanya tercampur rata seperti ini. Aduk perlahan saja sampai kira-kira gula pasirnya larut. Kalau kira-kira sudah tercampur, boleh disisikan. Lalu kita aduk adonan yang satu lagi, lalu kita campurkan dengan air gula merah. Gula merahnya tadi sudah saya larutkan, menggunakan air secukupnya saja. Lalu saya campurkan dengan singkongnya seperti ini. Atau boleh juga diganti menggunakan bubuk coklat. Jadi boleh disesuaikan keinginan masing-masing. Kira-kira hasilnya seperti ini. Di sini saya menggunakan loyang segi 4 seperti ini. Langkah pertama di sini saya akan tuangkan adonan yang saya berikan tadi, gula merah terlebih dahulu. Di sini saya masukkan kurang lebih 2 sendok seperti ini. Kalau kira-kira sudah seperti ini, sudah diratakan. Ini boleh dikukus kurang lebih 5-10 menit. Kalau kira-kira sudah dikukus 5-10 menit. Lalu kita akan lapis menggunakan adonan yang putihnya tadi. Seperti ini. Kita beri juga 2 sendok makan. Lanjut kita akan kukus. Di sini kita akan kukus kurang lebih 5-10 menit juga. Dan ini dia hasilnya kira-kira seperti ini. Lakukan sampai kira-kira semua adonannya habis. Jadi di sini fungsi dari daun pisangnya. Supaya kita lebih mudah untuk melepas adonannya tadi dari cetakannya. Di sini saya kira-kira mendapatkan kurang lebih 3 adonan seperti ini. Ini boleh digulung menggunakan daun pisangnya tadi. Tadi saya lupa untuk memideokannya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Lanjut kita akan potong-potong. Potong-potong sesuai dengan selera saja atau ukuran masing-masing ya. Hasilnya sangat lembut sekali. Berpaduan dari tepung mayenanya dan santannya. Juga sangat kelihatan menarik sekali ya. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba. Silahkan langsung coba di rumah. Nanti saya akan cantumkan resepnya di deskripsi box. Ini cocok juga untuk dijual. Untuk ide bisnis atau ide jualan di rumah. Di sini saya menggunakan plastik seperti ini untuk membungkusnya. Lalu saya bungkus menggunakan plastik seadanya saja seperti ini. Lalu bagian pinggirnya boleh dilipat seperti ini. Dan ini boleh dijual kira-kira 2 ribuan. Berbijinya. Atau boleh disesuaikan ya. Dan ini hasilnya cukup banyak. Dan rasanya juga boleh dicoba di rumah. Dan jangan lupa nanti komen di bawah. Jika kalian sudah membuatnya. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Dan hasilnya cukup banyak juga. Jadi boleh dilihat. Sangat menarik sekali. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol mirahnya. Terima kasih banyak dan selamat mencoba resepnya. Bye-bye. Sampai jumpa.